Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau memusnahkan sebanyak 50.390 keping KTP elektronik invalid atau rusak. Pemusnahan dilakukan di lapangan depan kantor di Senduk Capil, Sekupang dengan cara dibakar. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, Said Haidar mengatakan 50.390 EKTP yang dimusnahkan ini adalah milik warga yang rusak, gagal cetak, atau IKTP yang mengalami perubahan data. Kerusakan bisa terjadi saat proses pencatatan sehingga harus dibuat ulang. Ada juga yang berasal dari pergantian EKTP akibat ganti status, pindah alamat, dan rusak oleh pemiliknya. Jumlah ini dikumpulkan dari tahun 2011 hingga 2018 di kantor di Senduk Capil dan juga dari seluruh kecamatan. Jadi ini yang paling yang rusak, kadang-kadang akan ngelupas. Kualitas, mungkin dia tersalahan. Kena air, apa semua kan, rusak. Nah itu rusak kita ganti. Oke, udah itu ada perubahan elemen. Kita pindah alamat, kita ganti. Kita ganti yang baru, yang lama tarik. Panas, panas. Ada perubahan status dari tidak kawin menjadi kawin. Kita tarik yang tidak kawin. Nah itu kita gabungkan di seluruh kecamatan. Itu dari tahun 2011 sampai 2018. Nah itulah. Wakil Wali Kota Batam yang ikut menyaksikan pemusnahan ini, Amsakar Ahmad, mengatakan tujuan pemusnahan ini adalah agar EKTP rusak tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sekaligus menghindari jangan sampai ada persepsi yang muncul di tahun kontestasi politik ini. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir ini, terdapat beberapa kasus KTP elektronik yang tercacar dan kasus itu menjadi viral diperbincangkan di media masa. Meluruskan persepsi atau pendapat-pendapat yang bias selama ini. Khusus untuk dibatang, sebenarnya tidak dimungkinkan lagi. Misalnya mereka-mereka ini akan melakukan, memilih sampai, katakanlah KTP-nya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Karena namanya itu sudah terdaftar. Kecuali ya, memang mereka pulang, dia sebenarnya sudah beristri terbuat apa, dia tidak mengurus lagi di sini, dia langsung mengurus lagi. Jadi, potensi untuk disalahgunakan itu kecil sekali. Saya sebenarnya hanya tadi meluruskan bagi kita, agar jangan sampai kita misinterpretasi terhadap kegiatan yang kita lakukan saat ini. Pemusnahan EKTP ini merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang ditargetkan pada 20 Desember 2018 sudah dimusnahkan di seluruh Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Terbata TV. Salam Terbata! Salam Terbata!